Tidak juga menyuruhkan Panglima Jilah, karena Panglima Jilah itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya bangga-bangga. Kini, melunak, Panglima Pajaji akui Panglima Jilah sebagai abang, sosok yang saya banggakan. Hubungan Panglima Pajaji dengan Panglima Jilah sempat memana setelah kontroversi pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Namun, kini Panglima Pajaji menyebut Panglima Jilah sebagai sebutan abang atau kakak. Sementara pernyataan soal IKN, Panglima Pajaji tidak bermaksud menyudutkan Panglima Jilah. Pihaknya hanya memberi teguran soal negara demokrasi yang berhak memberikan pendapat. Saya juga tidak membela Rofi Gerung. Tidak juga menyudutkan Panglima Jilah, karena Panglima Jilah itu abang saya. Bukan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya bangga-banggakan. Namun, sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi, setiap orang itu bebas untuk mengumpulkan pendapatnya masing-masing. Seperti itu, Pak. Nah, ketika saya beri Rofi Gerung, saya tidak ada sanggup tautnya. Baik. Berarti ini kritikan yang diluntarkan oleh Panglima Pajaji, ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya, Bang ya? Dan tidak ada unsur untuk membela Rofi Gerung. Seperti itu ya, Bang Lima? Ya, tidak ada unsur untuk membela Rofi Gerung, Bang. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Rofi Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pajaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti kita, saya, menantang ataupun mengkritik Panglima Jilah langsung, tidak. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Seperti itu, Bang. Baik. Panglima Pajaji, boleh saya sampaikan lagi bahwa kemarin juga Panglima Pajaji sempat membagikan video kondisi hutan Kalimantan. Itu yang dividiokan oleh Panglima Pajaji, itu hutan di kawasan mana, Panglima? Itu di kawasan Kabupaten Melawi. Kabupaten Melawi. Ya. Oke. Panglima Pajaji, bisa dijelaskan mungkin sebelumnya, sebelum kita lanjut untuk perbincang lebih lanjut. Ini kan saat ini seolah-olah masyarakat menilai ada perbedaan pendapat yang terkesan saling menantang atau saling menyerang. Padahal kan ini hanya murni perbedaan pendapat. Namun, sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu, apa perbedaan dari Panglima Pajaji dan juga Panglima Jilah? Karena ini memang semuanya mewakili masyarakat daya. Ya, ya, ya. Kalau perbedaan, sebenarnya tidak ada perbedaan yang jauh. Nah, dan kami pun pernah satu kesatuan dalam organisasi CBBR Pasukan Merah. Dan saya salah satu dulu balang senior CBBR Pasukan Merah di Kabupaten Sintang, yang menjadi pembina, yang menjadi perintis, pembimbing di adat istiadat dan budaya, serta membela hak-hak masyarakat yang ditulimi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga dengan beliau. Beliau adalah pemimpin Pasukan Merah. Saya, Cek Karam ini, di Pasukan Pantak Padage Borneo, pemimpin rumah saya sendiri. Terima kasih telah menonton!